Habah badak keluarga Rasulullah ini bukan hanya sebatas tameng saja pada Tapi ini merupakan pilar Maklumun minagdin diturur Termasuk urusan agama yang wajib setiap individu umat Islam mengetahuinya Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat-surat ayat 23 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Gulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil burba Ini surat-surat ayat 23 Artinya katakan oleh engkau ya Muhammad Maksudnya inilah Katakan oleh engkau ya Muhammad atau katakan oleh engkau Wahai Rasul Bahwa aku tiada meminta Daripada kamu Atas apa yang telah aku datangkan kepada kamu Suatu upah kecuali yang aku minta Mencintakan kerabatku anak buahku Itu maksudnya Aku tidak meminta upah Ini perintah Allah Kul katakan Sampaikan Kata Allah kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah suruh menyampaikan kepada umat La as'alukum alaihi ajra Aku tidak meminta upah Tidak meminta balasan Tidak meminta nilai penghargaan Terhadap jerih raya Yang sudah ku persembahkan dan ku berikan Untuk keselamatan umat Untuk kemaslahatan umat Supaya umat ini Tertolong Aku tidak meminta upah Hanya-sanya Al-Mawadah Yalah kecuali yang aku minta Kecuali aku meminta Ada satu Mencintakan kerabatku Anak buahku Cintai Perhatikan Kerabatku Anak buahku Cuma ini adalah firman Allah Bur'an Jadi atas dasar inilah Keluarnya beberapa hadis Yang diterangkan oleh ulama-ulama kita Tentang kewajiban mahabbah Kepada keluarga Rasulullah SAW Makanya disebutkan disini Al-Mawadah Fil-Gurbah Bukan Al-Mahabbah Fil-Gurbah Kalau artinya sama Mahabbah Dengan mawadah Itu sama artinya Mencintai Sama artinya Menyayangi Tetapi maksudnya Pengertiannya berbeda Kalau Mahabbah Itu mencintai Yang sifatnya Kada kawalawas Kada langgeng Nah kalau mawadah Itu langgeng Sampai akhir hayat Jadi pengertian mawadah Lebih khusus Oleh sebab itu Dituangkan dalam Al-Quran Kalimatnya mawadah Kita disuruh mencintai Sampai akhir hayat Dan kita disuruh mencintai Sepanjang masa Dan kecintaan ini bisa diwariskan 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 kepada siapa? Diwariskan kepada anak bini kita di rumah Kita meninggal Anak bini kita pulang Dan meneruskan rasa mahabbah Dan cinta kepada keluarga Rasulullah Tapi kalau mahabbah Belum tentu Bisa diwariskan Belum tentu Mungkin lakinya Nang mahabbah Bininya banci Atau mungkin Karena bininya belajar Lawan habib Lalu mahabbah Bininya lawan keluarga Rasulullah Lakinya kada belajar Ya kada kawah juga Itu mahabbah aja juga Kada kawah diwariskan Kalau mawadah ini bisa diwariskan Maksud diwariskan ini Pengertian diwariskan ini Artinya Habis umur orang nang cinta tadi Nang meneruskan rasa mahabbah tadi Nang meneruskan rasa cinta tadi Nang meneruskan rasa penghormatan Kepada keluarga Rasulullah Bisa diwarisi oleh bininya Anaknya Turunannya Cucuknya Dan sebagainya Nah sekali lagi Oleh sebab itulah Dituangkan pengertian mawadah ini Di dalam Quran Jadi konsepnya Quran ini Lengkap Ya kada mahabbah aja Seadanya aja orang Ya mahabbah itu seadanya aja Mencintai seadanya Ala kadarnya Alal mawujud Ala kadarnya aja Tapi kalau mawadah Khusus Sifatnya Faham telah Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak meminta upah Nabi tidak meminta upah Tidak meminta balasan Tidak meminta nilai Atas perjuangan Yang telah beliau Korbankan Demi keselamatan umat Nah ini yang perlu kita garis bawahi Hanya saja Nabi meminta Tolong Sepeninggalku nanti Babila aku sudah meninggal Cintai bujur-bujur kerabatku Ini pun perintah Allah Bukan Bukan dari sisi Rasulullah sendiri yang berkehendak Supaya umatnya mencintai Keluarganya Memang perintah Allah Allah yang perintahkan Karena kalau kita Hendak membalas Perjuangan Rasulullah Jelas Kuitan saja Kuitan kita Orang Tuhan kita Kita hendak membalas Jasanya Satu jasanya Apa jasanya Melahirkan kita dengan selamat Ke dunia ini Itu saja satu jasanya Belum lagi menyusui Belum laginya membesarkan Belum laginya memakani Belum laginya membiayai Cuma satu jasa Bahwa ini telah mengeluarkan kita Ke permukaan bumi ini Dengan selamat Itu sudah kadakawa dibalas Ada riwayat hadis Yang menyebutkan Bisa membalas Apabila kuitan kita Dalam keadaan budak Kita bebaskan Ada sebagian lagi Menyebutkan Membalas jasa orang tua itu Dengan menggendongnya Menuju ke Baitullah Hilharam Ke Kaabah Bahaji Sidin Tapi dengan digendong Kita nama gendong Ini cuma satu jasa Orang tua kita Yang melahirkan kita Dengan selamat Ke permukaan bumi ini Apalagi jasa Jasa yang lain Dari orang tua kita Ini khusus Orang tua saja Apalagi nabi S.A.W. Jika lo bukan karena nabi Orang tua kita Kita kededak Kita kededak Jika lo bukan karena nabi Kita tidak akan bisa aman Jika lo bukan karena berkat Rahmat diutusnya Rasulullah Nisjaya semesta alam ini Tidak sempurna Keberkahannya Tidak sempurna Rahmatnya Tidak sempurna Keistimewaannya Sudah barang tentu Kita kadak Kalau membalas Keistimewaan Perjuangan jasa Daripada Rasulullah S.A.W. Lalu diberikan Solusi Ika menandak Membalas dua Sudah Kedusaha Membari duit Kedusaha ini Kedusaha itu Cukup Almawad Dhafil gurba Cintai Buju-bujur Sayangi Buju-bujur Kerabatku Rasulullah S.A.W. Melewati firman Allah S.A.W. Ini adalah Perintah Allah Ini adalah Perintah Allah S.A.W. Kepada Rasulnya Supaya Ia minta Daripada Umatnya Bercinta Kepada Keluarganya Maka Karena itu Al-Imam Syafi'i Radiyallahu'anhu Telah berkata Inilah Katanya Ya Ahla Bayti Rasulullah Hubukumu Fardun Minallahi Fil Gur'ani Anzalah Artinya Hai Ahlul Bayit Keluarga Rasulullah Kecintaan Atas Kamu Itu Fardu Yang Telah Difardukan Oleh Allah Di Dalam Quran Yang Telah Diturunkannya Oleh Fardu Hukum Jadi Fardu Terusan Daripada Syairnya Itu Yakfikum Kafa'kum Ada Sebagian Riwayat Yakfikum Kafa'kum Min Azim Al-Gedri Atau Min Azim Al-Fakhri Anakumu Malam Yusolli Alaikum La Salat Cukup Menyatakan Keutamaan Keluarga Kalian Itu Kata Imam Syafi' Bahwa Siapa Yang Tidak Bersolawat Menghaturkan Solawat Kepada Kalian Di Dalam Solat Maka Dinyatakan Solat Tidak Sempurna Kafa'kum Min Azim Al-Gedri Anakumu Malam Yusolli Alaikum La Salat Al-Hlita Akhir Yalah Di Tahiat Akhir Apabila Kita Menghaturkan Solawat Kepada Rasulullah Maka Disitu Jua Diperintahkan Kita Menghaturkan Solawat Kepada Keluarga Rasulullah Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Sallaita Wasallam Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Sina Ibrahim Dan Seterusnya Bila Kita Menghaturkan Solawat Kepada Keluarga Rasulullah Maka Kada Sempurna Sumbah Yang Kita Alias Kita Dituntut Untuk Sujud Sahwi Karena Termasuk Solawat Kepada Keluarga Rasulullah Itu Min Sunnatil Aba'ab Ini Yang Dimaksudkan Oleh Perkataan Syair Daripada Imam Syafi'i Tadi Wajib Hukumnya Mahabbah Dan Cinta Kepada Keluarga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Rasulullah Sallallahu 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 Iman Tidak Bersarang Di hati Seorang Muslim Bukan Iman Tidak Sempurna Tidak Tapi Iman Tidak Bersarang Di hati Seorang Muslim Artinya Orang Itu Dipadahkan Muslim Belum Mumin Lagi Orang Islam Belum Dikatakan Beriman Kapan Orang Itu Dikatakan Beriman Kapan Dikatakan Iman Itu Akan Bersarang Di dalam Hatinya Kata Rasulullah Hatta Yuhibbakum Sehingga Mereka Itu Mencintai Kalian Kalian Siapa Kalian Keluarga Ku Kata Rasulullah Lillah Karna Allah Wali Garobati Dan Karena Kekerabatan Kalian Kepadaku Itu Maksudnya Jadi Tidak Akan Masuk Iman Itu Di dalam Hati Seorang Muslim Sehingga Ia Mencintai Kerabat Rasulullah Itu Karena Allah Dan Karena Kekerabatan Mereka Itu Kepada Rasulullah Bukan Karena Individunya Sudah Kita Terangkan Pada Pengajian Yang Lalu Mencintai Mereka Bukan Karena Sebab Individunya Bukan Karena Sebab Faktor Pribadinya Tapi Mencintai Mereka Karena Sebab Faktor Karena Allah Dan Karena Mereka Itu Ada Hubungan Kekerabatan Kepada Rasulullah Atas Dasar Itulah Orang Dibadakan Biman Berarti Kalau Mereka Belum Bisa Mendudukan Rasa Mahabah Atau Cinta Kepada Keluarga Rasulullah Karena Allah Dan Karena Sebab Kekerabatan Duriat Atau Keluarga Rasulullah Atau Kepada Rasulullah Maka Belum Dikatakan Orang Itu Mendapatkan Iman Di Dalam Hatinya Nah Atas Dasar Inilah Mahabah Kepada Keluarga Rasulullah Itu Merupakan Pilar Pilar Agama Pilar Agama Yalah Kondasinya Agama Nah Ini Kadang Kau Disembarangkan Bukan Hanya Sebatas Mahabah Kepada Keluarga Rasulullah Ini Bukan Hanya Sebatas Tameng Saja Kedak Tapi Ini Merupakan Pilar Maklumun Minad Din Bit Durur Termasuk Urusan Agama Yang Wajib Setiap Individu Umat Islam Mengetahuinya Akhrajat Tirmidhi Wahassanah Walhakim Anzid Ibn Argam Gal Gala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dikeluarkan Oleh Imam At-Tirmidhi Dan Beliau Menganggap Ini Hadis Hasan Dan Al-Imam Hakim Daripada Sahabat Zaid Bin Argam Gala Beliau Berkata Gala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Aku tinggalkan Pada Kalian Sesuatu Yang Jikalau Kalian Perpegang Teguh Sesuatu Ini Tadi Tidak Akan Sesat Sedikitpun Kalian Sepeninggalku Ada Jaminan Dari Rasulullah Supaya Ada Sesat Umat Sepeninggal Rasulullah Ini Pertama Kitab Allah Al-Quran Dijadikan Landasan Dijadikan Pegangan Dan Dijadikan Acuan Dalam Kehidupan Itu yang Pertama Yang Kedua Wa'itroti Ahlubaiti Itroti Kerabatku Garis Turunanku Itroti Ahlubaiti Kenapa Disebutkan Itroti Garis Turunan Artinya Sepeninggal Rasulullah Masih Ada Keturunan Rasulullah Yang Menuruskan Estafet Perjuangannya Ini Kita Perpegangi Walanya Walanya Tafarraga Kur'an Dan Keluarga Kata Rasulullah Kur'an Dan Garis Keturunanku Kata Rasulullah Tidak Akan Pernah Berseberangan Tidak Akan Pernah Terpecah Dan Tidak Akan Pernah Terpisah Hatta Yarida Alayyal Hawdha Sehingga Kur'an Dan Kerabatku Nanti Akan Bertemu Di Hadapanku Tepat Di Telaga Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fanduru Nah ini Pesan Rasulullah Fanduru Maka Perhatikan Oleh Kalian Kaifat Takhlufuni Fihima Bagaimana Kalian Memperlakukan Bagaimana Kalian Memperpegangi Kur'an Dan Garis Keturunanku Sepeninggalku Nah Dua Inilah Yang Merupakan Wasiat Rasulullah S.A.W. Yang Apabila Umatnya Bujur-bujur Memperpegangi Maka InsyaAllah Tidak Akan Tersesat Kita Sebagian Rancak Juha Mendengar Bahwa Kur'an Wasunnati Ada Sebagian Lagi Kur'an Wa'id Troti Kur'an Wa'id Troti Ini Riwayatnya Lebih Mutawatir Pahamlah Mutawatir Lebih Banyak Yang Meriwayatkan Hadis Kitab Allah Wa'id Troti Lebih Banyak Yang Meriwayatkan Ada Pun Yang Meriwayatkan Kitab Allah Wasunnati Pun Banyak Cuman Yang Banyak Kitab Allah Wa'id Troti Lalu Kita Padukan Riwayat Hadis Ini Antara Sunnahku Dan Id Troti Garis Keturunanku Kayak Apa Kur'an Sudah Barang Tentu Sunnahku Dihidupkan Kemudian Ahlul Baidku Garis Keturunanku Dijadikan Panduan Itu Maksudnya Kur'an Diperpegangi Dijadikan Acuan Sunnah Rasulullah Dihidupkan Kemudian Yang Dijadikan Panduan Dalam Sunnah Siapa Mereka Ahlul Baidku Garis Keturunanku Terus Kenapa Yang Dipilih Untuk Bergandeng Nah Yang Dipilih Untuk Bergandeng Dengan Al-Quran Itu Garis Keturunan Sebabnya Kenapa Di dalam Tabarok Itu kan Ada Kalau disebutkan Apa Di dalam Suratul Wagi'ah Dalam Suratul Wagi'ah Disebutkan Kalau Ada Dalam Suratul Wagi'ah Layam Suhu Illal Mutoh Harun Tidak Menyentuh Akan Al-Quran Itu Melainkan Orang-orang Yang Disucikan Menurut Fikih Ini Menurut Fikih Al-Mutoh Harun Itu Orang-orang Yang Suci Maksudnya Orang-orang Yang Berwubuk Terlepas Daripada Najis Hadas Kecil Dan Hadas Besar Itu Menurut Fikih Tapi Kalau Menurut Maksud Disini Ini Sebahagian Karena Semua Sebahagian Layam Suhu Illal Mutoh Harun Tidak Bisa Menyentuh Tidak Bisa Bergandengan Tidak Bisa Mengemban Amanah Al-Quran Itu Kecuali Orang-orang Yang Disucikan Siapa Mereka Yang Disucikan Mereka Yang Disucikan Itu Adalah Yang Termaktub Di Dalam Al-Quran Yang Berbunyi Di dalam Suratul Ahzab Ayat 33 Hanya Sanya Allah Menghandaki Menghilangkan Daripada Kalian Ar-Rijis Kotoran Kotoran Yang Dimaksud Disini Adalah Kotoran Kesirikan Dan Kekafiran Maksudnya Mereka Daripada Garis Keturunan Itu Tidak Ada Yang Terlahir Daripada DNA DNA Orang Yang Syirik Dan DNA Orang Yang Kafir Itu Maksudnya Dari Kakek Mereka Dari Ayahnya Kakeknya Datuknya Seterusnya Sampai Rasulullah Itu Tidak Seorang Pun Yang Kafir Atau Syirik Atau Terlahir Daripada Hasil Perzinahan Ini Yang Dimaksud Allah Menghandaki Menyelamatkan Ankum Daripada Kalian Yaitu Ahlul Baid Rijis Kotoran Jadi Mereka Terbebas Daripada Kotoran Kesirikan Kotoran Kekafiran Dari Mereka Sampai Turunannya Seterusnya Sampai Rasulullah Dan Seterusnya Sampai Nabi Allah Adam Ketika Mereka Diselamatkan Dihilangkan Oleh Allah Kotoran Tadi Dan Mereka Pun Disucikan Oleh Allah Sesuci Sucinya Berarti Kalau Kita Padukan Dengan Ayat Tadi Tidak Menyentuh Tidak Bergandengan Tidak Mengemban Al-Quran Tersebut Yang Yang Mana Al-Quran Ini Diturunkan Oleh Allah Tuhan Seru Sekalian Al-Alam Jadi Siapa Mereka Al-Mutah Harun Yang Disucikan Pada Hakikatnya Ialah Mereka Ahlul Bayt Yang Dimaksudkan Di Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 Ini Sebagian Menyebutkan Demikian Oleh Sebab Itu Sepertinya Tidak Sempurna Seseorang Itu Mengkaji Ilmu Ini Sebagian Menutup Kemungkinan Yang Lain Sepertinya Tidak Sempurna Seseorang Itu Mengkaji Ilmu Memperdalam Ilmu Agama Yang Secara Langsung Pasti Berkaitan Kepada Quran Dan Sunnah Selama Mereka Tidak Menimba Ilmu Atau Setidaknya Tidak Menimba Daripada Guru Yang Bersambung Sanatnya Kepada Keluarga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Yang Sangat Diamanahi Dan Sangat Mumpuni Di Dalam Mempelajari Dan Mengemban Ilmu Agama Yang Bersumber Daripada Al-Quran Tidak Lain Tidak Bukan Mereka Yang Disucikan Siapa Yang Mereka Yang Disucikan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaitu Ahlul Bait Atau Keluarga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Terus Pertanyaannya Apakah Semua Keluarga Rasulullah Yang 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 Disuruh 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 Menimba Ilmu Dan Mengambil Ilmu Daripada Mereka Tidak Semua Terus Siapa Mereka Yang Kita Mengambil Dan Menjadikan Acuan Serta Menjadikan Pedoman Kehidupan Kita Ketika Ketika Kita Mengambil Ilmu Agama Daripada Mereka 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 Yang Alim Itu Bahasanya Mereka Mereka Yang Alim Daripada Kalangan Kerabat Rasulullah Kalangan Turyat Rasulullah Kalangan Keluarga Rasulullah Yang Alim Inilah Yang Kita Ambil Keilmuannya Alim